Ming, kemarin ya waktu itu ibu beli kan perkembian. Sementar-sementar kamu bukan pemiliknya. Duh, duh, gak ada ibu. Loh, itu SPG-nya, bu. Itu SPG-nya, bu. Loh, loh itu sih. Viral emak-emak ngeyel nawar pakaian harga Rp15.000 jadi Rp3.000, ditungguin dari siang sampai sore. Tengah ramai detik-detik video yang menarasikan seorang emak-emak tak terima diusir dari toko pakaian usai sebelumnya belanja di toko. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media salah satunya akun Instagram at Makassarinfoku pada Senin, 23 September 2024. Momen ibu ini protes karena tidak diizinkan beli di toko ini lagi oleh penjualnya karena nawar pakaian dari Rp15.000 jadi Rp3.000, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, terlihat perekam video menyorot situasi panas perdebatan antara seorang emak-emak dengan pemilik toko pakaian. Emak-emak berpakaian merah muda itu tak terima usai pemilik toko melarangnya untuk berbelanja lagi di toko tersebut. Minggu lalu si ibu ini datang dan nawar barang jadi harga Rp2.000 mulai jam 1 siang sampai jam 5 sore. Karena sangking ngeyelnya nawar akhirnya dikasih oleh si penjual dengan harga Rp2.000 agar si ibu ini pergi dan owner toko bilang nanti janji ya gak usah datang lagi, tulis keterangan pada unggahan. Kemudian, berselang beberapa hari si emak-emak itu datang lagi ke toko pakaian dan menurunkan barang di keranjang sampai pembeli lain terganggu. Juga nawar lagi dari barang yang harga Rp15.000 ditawar jadi Rp3.000. Tetap ngeyel nawar sampai akhirnya saat pam datang untuk bertindak, tulis keterangan pada unggahan. Emak-emak itu menuturkan jika pakaian yang hendak ia beli tersebut akan dijualnya kembali. Emak-emak itu tetap ngeyel dan beralasan jika ia tidak salah dan menunturkan akan kembali lagi ke toko tersebut. Imbas dari perdebatan yang tak kunjung usai akhirnya menjadi tontonan warga di lokasi. Satpam di lokasi pun segera mengamankan emak-emak itu. Terdengar sorakan dari warga saat satpam membawa emak-emak tersebut pergi. Usai ditelusuri, unggahan pertama kali dibagikan oleh akun TikTok at Ima 027 pada minggu, 22 September 2024. Belum diketahui waktu kejadian, namun disebutkan lokasi kejadian ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Video yang berdurasi 4 menit ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.